So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya Rikapten Yogi The GTV Channel Tentunya guys, so di video kali ini kita akan bahas event pembaruan pada Kamis 1 Desember di EFootball 2023 Mobile ini guys ya Karena hari Kamis ini lumayan banyak sih eventnya yang bakalan dihadirkan oleh Konami, pastinya guys So sebelum kita lanjutkan videonya, bagi temen yang baru disini support terus channel ini Rencara like, share, komen, dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys Dan langsung saja kita bahas yang pertama guys So guys, yang pertama kita bahas disini adalah Player of the Week International Cup lagi Pastinya untuk Kamis ini meskipun yang sebelumnya belum berakhir guys ya Dan disini sudah dikonfirmasi langsung oleh Konami bahwa POTW International Cup ini bakalan hadir di tanggal 1 Desember 2022 Jam 2 UTC atau jam 15 UTC guys ya Dan akan berakhir di tanggal 8 Desember 2022 ini guys ya Oke, untuk nominasi pertama disini kita akan ambil dari lag keduanya Eh bukan lag kedua guys ya Putaran kedua untuk International Cup atau Piala Dunia guys ya Dimana disini kita ambil dari seorang Bruno Fernandes versus Uruguay guys ya Dimana dia berhasil menciptakan 2 goal di pertandingan tersebut dan juga menjadi Player of the Match di match ini guys Oke, pemain selanjutnya disini kita ambil dari laganya Brazil guys ya Dimana di match ini yang menjadi pemain paling tinggi ratingnya bisa disebut juga Alexandro guys ya Untuk posisinya adalah LB Dimana di match ini dia berhasil melakukan 7 tackle guys ya Dan untuk pemain lainnya yang kemungkinan atau berpotensi keluar ada seorang Casemiro guys ya Yang mana menciptakan goal kemenangan yang membawa Brazil ke 16 besar World Cup tahun ini guys Oke, selanjutnya ada Mohamed Kudus guys ya Pemain dari Ghana versus Korsel atau Kriya Selatan Dimana dia bermain 83 menit dan menciptakan 2 goal kemenangan lah istilahnya guys ya Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Ghana Oke, pemain selanjutnya ada Vincent Abu Bakar guys ya Bermain hanya 35 menit dan masuk di babak kedua Dia berhasil menciptakan 1 goal dan 1 asis Dan kemungkinan besar dia harusnya keluar guys ya Namun tergantung Konami lagi Karena Konami hanya mengeluarkan dari tim-tim yang berlisensi aja sih kayaknya guys ya Namun Vincent layak keluar Oke, selanjutnya dari tim Naskurasia ada Matejko Vacik Meskipun tidak menciptakan goal ataupun asis Dia berhasil main sangat-sangat berlian guys ya Di tim Naskurasia ini Oke, kita lanjutkan ke next pemain Ada seorang Lionel Messi yang berhasil menciptakan 1 goal 1 asis Versus Mexico yang membuat Argentina masih punya peluang untuk lolos ke 16 besar guys ya Oke, semoga saja keluar beberapa pemain ini Dan berikut ini adalah prediksi lainnya untuk Flyer of the Week Internasional Cup Kamis ini guys Dimana di prediksi akun ini biasanya 90% itu pasti keluar guys ya Dan dimana disini dia memprediksi ada Joe Velik, Vinicius, Richard Lisson, Daniel Mo, Jordi Alba, Gavi juga ada Lalu pemain Jepang, Alderweiss dari Belgia, Ochoa, Winder dan juga Kakura guys ya Dari center back Jepang Itulah beberapa prediksi dari Flyer of the Week pada Kamis ini guys So guys, yang selanjutnya kita bahas disini Apakah ada Flyer of the Week gratis lagi pada Kamis ini? Nah, seperti yang bisa teman-teman ketahui bahwa hari Senin ini Konami tidak mengasih untuk POTW gratis guys ya di ajang turnnya Namun disini Konami mengganti ajang turn nasional timnya menjadi kesepakatan undian untuk Inggris Atau EPIC dari tim nasional Inggris yang ada Beckham, Scholes dan Owennya guys ya Jadi untuk Kamis ini, kemungkinan besar Konami bakal melakukan ini lagi guys ya Karena disini cuannya lebih besar guys ya Karena untuk kesepakatan undian di EPIC itu tidak semua dapat langsung guys ya Namun kemungkinan besarnya Konami bakal menggantinya ke gratis POTW lagi Semoga saja guys Jadi semoga saja Konami menggantinya menjadi POTW gratis pada Kamis ini tentunya Oke, EPIC selanjutnya kemungkinan besar masih ada Kamis ini guys ya Karena untuk EPIC dari Inggris sudah berakhir Kamis ini Dan kemungkinan besarnya, EPIC pada Kamis ini bakalan jatuh kemungkinan besar Baik itu ke EPICnya Argentina ataupun ke EPICnya Brazil guys ya Kemungkinan dari dua itu kesih dari bocoran di minggu kemarin guys ya Semoga saja gacor-gacor dan mudah didapatkan guys ya Oke, yang selanjutnya kita bahas disini tentang Bruno Cup guys ya Karena banyak juga teman-teman semua yang bertanya tentang event ini Dimana dari event ini bakalan dikasih kartu spesial dari Bruno Fernandes Berjersikan FFootball guys ya Nah disini untuk detailnya sudah dijelaskan Konami Memperkenalkan Bruno Fernandes Cup kompetisi baru FFootball yang dipintangi oleh Duta Besar kami Bersaing sebagai salah satu dari enam tim nasional untuk mendapatkan kesempatan Kesempatan mendapatkan kartu spesial Bruno Fernandes Dan menangkan paket hadiah termasuk tiket ke Manchester Jadi untuk detail event ini bakalan dihadirkan oleh Konami besok setelah maintenance guys ya Jadi kita tidak bisa menembak-nembak bagaimana bentukan tiketnya Namun tiket nasionalnya bakalan diambil dari masing-masing region guys ya Itu yang khusus kemungkinan sih para pemain esport juga sih yang mendapatkannya Namun untuk event itu Bruno Cup bakalan dihadirkan besok oleh Konami pastinya guys Oke yang selanjutnya kita bahas tentang event 300 coin guys ya Dimana disini untuk event 300 coin itu bakalan berakhir besok guys ya untuk pendaftarnya Dan untuk sementara Indonesia itu berasda di posisi 7 loh guys ya Wadaw Itu kemungkinan tidak bisa dapat coin kita kalau masih di posisi 7 Jadi disini untuk mendapatkannya minimal 5 besar loh guys ya Dan kemungkinan yang membuat kita kalah disini adalah banyaknya pemain yang memakai Brazil, Argentina, ataupun Italy Karena dari masing-masing negara itu ada packnya yang gacor-gacor guys ya Dimana di Indonesia itu packnya gacor juga sih Cuman ya begitulah guys ya Kemungkinan banyak yang memakai Brazil Jadi sebelum tanggal 1 besok guys ya 1 Desember Harap teman-teman semua mengganti tim dasarnya guys ya Yang penting tuh tipin tim dasarnya guys ya Jadi teman-teman tinggal pergi ke ekstra Lalu tinggal pergi ke informasi pengguna untuk mengganti tim dasar Indonesia Kemudian teman-teman tinggal pergi ke tim mimpian Yang penting itu tim dasarnya aja guys ya Baik tuh di Liga E-Football Boleh teman-teman semua memakai pemain-pemain dari pack yang lain Yang penting tim dasarnya itu atau tim mimpian teman-teman ganti ke tim dasar Indonesia guys Nah setelah pergi ke tim mimpian teman-teman tinggal pilih lah Tim dari Asia yaitu perwakilan kita yaitu Indonesia guys ya Yang penting itu tim dasar aja guys ya teman-teman ganti Yaitu tim nasional Indonesia Dan besok terakhir pendaftarannya sebelum maintenance Jadi masih ada waktunya hingga jam 9 pagi besok Untuk mengganti tim dasar semua ke tim nasional Indonesia guys Oke untuk persyaratan lainnya Supaya memenuhi syarat untuk event 300an koin ini adalah ID pengguna bukan ID pengguna sih sebenarnya guys ya Yaitu region tempat semua mendaftarkan akun itu harus Indonesia guys ya Selain itu juga harus tinggal di Indonesia Misalnya teman-teman semua regionnya Malaysia dan tinggal di Indonesia itu tidak juga memenuhi syarat guys ya Jadi untuk region dan tempat tinggal harus sama-sama di negara yang memenuhi syarat pastinya Contohnya Indonesia regionnya dan kita harus juga tinggal di Indonesia guys ya Agar memenuhi syarat untuk ikut event ini dan mendapatkan 300 koin gratis guys Oke guys dan untuk informasi lainnya untuk klub seleksion dari Perancis ya Klub tim nas seleksion dari Perancis itu masih bisa mendapatkan gratis lagi guys ya So itulah video kita untuk hari ini guys dan see you di next video guys Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih